bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya dan untuk video kali ini disini saya akan membuat video tentang kemarin ada yang minta bagaimana cara untuk membuat webview atau disini dalam arti kita membuat halaman web ya ataupun kita bisa membuat si halaman web ini masuk ke aplikasi update kalian oke langsung saja disini sebetulnya saya disini tidak akan membuat tutorial namun disini saya akan share saja mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kalian dan saya juga disini dapat informasi ini dari web yang lain ya dimana disini pertama disini saya akan memperlihatkan dulu ukuran ya ukuran dari webview yang akan saya buat yang pertama disini kalau misalnya kita lihat untuk size atau ukuran disini lebarnya 480 dan tingginya 800 ya kemudian disini juga ada beberapa tombol yang sudah saya siapkan ya yang sudah saya buat dimana disini ada tombol close dimana disini instanemnya saya berikan close underscore button ya btn kemudian disini ada reload ya disini btn refresh sebetulnya bisa refresh ya bisa reload boleh ya kemudian disini ada next btn atau next button untuk selanjutnya dan disini ada previous btn ya jangan lupa kalian saya memasukkan instanem disini kemudian jika kita lihat disini ada action ya mungkin disini karena saya tidak namakan kita ganti saja layarnya mende action disini kalau misalkan kita lihat action klik kanan action disini ada beberapa action script ya mungkin kalian juga kalau misalkan yang paham bisa mempelajari ya disini dimana disini ada beberapa action yang digunakan walaupun saya juga sebetulnya kurang paham ya disini kemudian disini mungkin yang saya paham disini yang pertama disini kita akan membuat stage review ya dimana disini ukurannya sudah ditentukan dan ini disesuaikan dengan stage kalian ya kalau misalkan kalian membuat ukuran yang lebih besar maka ukuran stage yang ada disini nah disini ini harus sama dengan yang ada disini oke berikutnya disini ada juga load url nya dimana disini karena disini webview otomatis harus ada url ya atau alamat web yang akan kalian tuju nah disini saya menggunakan google.com sebetulnya bebas ini tinggal di edit saja ya bagian dalam ini yang tanda kutip jika kalian ingin melihat kemudian di bawahnya masih banyak sekali action ya dimana disini ada untuk button refresh kemudian close btn jika kalian ingin merubah yang tadi instantnya maka instantnya itu diselaikan dengan action yang ada disini kalau misalnya kalian ingin menggunakan action ini tanpa mengubah action ini cuma mengubah link yang ininya saja berarti untuk instant name yang ada pada tombol yang tadi saya perlihatkan itu harus disesuaikan dengan yang punya saya ya jadi jangan dirubah seperti ini sheet button refresh kemudian instant name next button dan refuse caranya mudah kalau misalkan kalian tinggal copy sebetulnya mudah sekali tinggal kalian ganti saja disini alamat linknya kemudian kalian tinggal disini pilih R for android jika kalian ingin membentuk android ya kemudian tekan ctrl enter sebiasa untuk mengetes kita tunggu sampai proses loading selesai pastikan ada internetnya dan insyaallah jika internetnya bagus nanti si alamat web akan muncul disini seperti itu disini langsung muncul google karena tadi yang saya tuju adalah google.com jadi otomatis disini masuk ya google.com kalau misalkan disini saya ketikan nama saya coba ya nah otomatis disini langsung muncul ya berkaitan dengan saya intinya ini karena ini emang web view hanya untuk menampilkan web jadi seperti itu kemudian jika kita masuk misalkan gambar kemudian saya previous atau kembali kita cek lagi kemudian kita next kembali lagi ke yang tadi kemudian disini reload kemudian satu lagi exit jika ingin keluar jadi disini kita klik exit kalau misalkan keluar kemudian saya akan cek dulu seperti ini kalau misalkan ingin keluar kita tekan exit kita lupus keluar oke cukup ya mungkin cukup segihan untuk tutorial kali ini dimana disini saya share tentang bagaimana cara untuk membuat webview pada aplikasi Adobe Animate sebetulnya untuk aplikasi selain Adobe Animate kalian juga bisa menggunakan aplikasi Adobe Flash jadi tidak mesti Adobe Animate banyak pertanyaan tentang Adobe Animate sebetulnya kenapa sekarang lebih ke Adobe Animate sebetulnya sama saja dengan Adobe Flash cuma disini untuk Adobe Animate dia lebih fokus ke ActionScript 3 jadi bagi kalian yang menggunakan Adobe Flash Charge 6 itu masih bisa jadi tidak mesti menggunakan Adobe Animate mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati